Jepang, negara di Asia Timur ini pernah terpuruk akibat Perang Dunia Kedua. Tapi siapa sangka, hanya dalam waktu 30 tahun, negeri matahari terbit ini bisa bangkit dan menjadi salah satu negara maju paling berpengaruh di dunia. Terutama dalam hal teknologinya. Coba aja cek kendaraan atau barang-barang elektronik di rumah. Pasti Jepang punya kan? Nah mau tau kenapa teknologi Jepang bisa begitu maju? Yuk duduk yang manis di depan TV. Unyil akan mengajak kalian mengenal teknologi dari timur. Check it out! Nomis tau jepungi! Jepang si Unyil! Motor yang diproduksi perusahaan Jepang ini ternyata pabriknya ada di Indonesia loh. Malahan 100% prosesnya dibuat di sini alias buatan anak negeri. Wah pas banget nih, Pak Oga kan lagi mau nyari motor metik buat dipakai ngojek. Yaudah ah, Unyil ajakin ke pabriknya aja. C'mon! Memangnya motornya Pak Oga kenapa? Kok gak dipakai? Biasalah Den, namanya juga motor jadul. Ngadat menulu. Yaudah, kalau gitu beli yang baru aja Pak. Loh 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 Den, awas Den. Aduh. Ya, maaf Pak Oga. Gimana sih Den? Kok Pak Oga dijatuhin gini? Unyil gak liat, ada batu tadi. Kalau gitu Pak Oga jadi mau beli motor deh. Lebih aman ngepil sendiri daripada diboncengin. Yaudah, kalau gitu unyil antarinya Pak. Eh, aduh. Nah, ini nih Pak mesin motornya. Setelah keluar dari ruang produksi, mesin ini harus dites dulu Pak. Bentar dulu Den, apaan aja nih yang dites? Eh, ada delapan tahap pengecekan mesin Pak. Ini untuk menjamin kualitasnya. Mulai dari pengecekan oli transmisi, meteler penghubung kenalpot, radiator untuk sistem pendingin, terus pengecekan suara mesinnya juga. Maksudnya, dicek vales itu apa sih Den? Yee, Pak Oga. Memangnya mau nyanyi ya Pak. Mesin yang bagus itu kan suaranya halus Pak. Hampir gak kedengeran malah. Ribet amat sih Den. Kapan dipakainya kalau dicek-cek terus gini? Ya, sambar dulu dong Pak. Lagian ngeceknya gak lama kok. Tiap mesin cuma butuh waktu lima puluh detik saja Pak. Jadi dalam satu shift selama delapan jam. Hmm, kira-kira ada lima ratusan mesin yang dicek. Hebat gak tuh? Nah, mau dibawa kemana nih Den? Kok dinaikin eskalator? Hahaha. Apa Oga. Memangnya di mall apa pakai eskalator? Ini tuh namanya conveyor Pak. Hihihi. Mesin ini harus dibawa ke ruang perakitan. Ya, walaupun kelihatannya sama. Tapi mesin motor ini kapasitasnya beda-beda loh Pak. Tergantung negara mana yang memesan. Ada yang 125 cc dan 150 cc. Besarnya kapasitas mesin ini. Yang menentukan kekuatan dan tenaga mesin motornya. Ya, kalau itu sih Pak Oga tau Den. Makin gede cc-nya bisa makin ngebut deh bawahnya. Ya kan? Nah, terus apanya dulu nih Den yang mau dirakit? Ya, pertama kita beri kode rangka dulu nih Pak. Pak Oga tau gak fungsinya apa? Buat perpanjang STNK ya Den? Hmm, iya juga sih. Tapi sebenarnya nomor ini buat identitas rangkanya Pak. Biar nanti gak ketuker sama motor lain. Kan bentuknya sama semua tuh. Nah, di tahap perakitan ini ada 30 proses yang harus dikerjakan. Mulai dari pemasangan stang, kabel-kabel, mesin, roda, Aksesoris lampu, sampai masang cover bagian luarnya juga. Banyak amat ya Den. Gak bingung apa nih orang-orangnya. Ya, mereka itu kan sudah profesional Pak. Dalam sehari pabrik ini bisa merakit lebih dari seribu motor lho Pak. Nah, kalau sudah sekarang tinggal pengecekan akhir nih. Ini juga gak boleh sembarangan. Petugas yang mengecek juga harus melewati pelatihan khusus selama 3 bulan. Biar keahliannya terjamin. Nah, mulai dari pengecekan detail seperti fungsi rem, bunyi klakson, sampai kecepatan dan kekuatan roda-rodanya. Emang kelebihannya motor ini apa sih Den? Emang kalau pakai teknologi dari Jepang pasti bagus ya Den ya? Ya, gak selalu juga sih Pak. Tapi selain modelnya yang gagah dan lebih kekinian, teknologi motor metik dari Jepang ini memang punya kelebihan sebagai motor metik pertama di Indonesia yang menggunakan sistem pengereman ABS. Jadi lebih aman Pak buat pengendara saat melakukan pengereman mendadak. Terus pakai teknologi blue core juga yang menjadikannya lebih hemat bahan bakar. Tapi tetap punya tenaga dan ketahanan yang lebih baik. Bicara pertanian Jepang pasti tidak akan lepas dari tanaman padi. Karena masyarakat di negeri matahari terbit ini juga menjadikan nasi sebagai makanan pokok mereka. Meski luas lahan pertanian di negara ini hanya 12 persen dari luas daratan negaranya. Tapi teknologi pertanian Jepang sudah sangat maju. Sehingga negara ini bisa masuk dalam daftar 10 produsen beras terbesar di dunia dengan angka 7,9 juta ton per tahun. Namun demikian tingkat konsumsi nasi masyarakat negeri Sakura justru tergolong rendah loh. Yaitu hanya 30 kilogram per tahun. Angka ini 4 kali lebih rendah dari Indonesia dan bahkan menjadi yang terendah di antara negara-negara Asia lainnya. Apa sih kelebihan beras Jepang ini dibanding beras lainnya? Terus ada yang tahu enggak kenapa nasi di Jepang bisa lebih pulen dan lengket? Enggak kayak nasi di Indonesia kan? Yuk kita cari tahu. C'mon! Nah ini dia nih bul beras Jepangnya. Beda kan bul? Enggak kayak beras di Indonesia. Iya Nyil. Kalau dimasak pasti enak nih. Eh kita bawa pulang aja yuk Nyil. Lumayan. Nanti kita buka restoran Jepang di kampung kita. Sembarangan aja. Di kampung kita mana ada yang suka makanan Jepang bul? Mereka tuh senangnya nasi uduk. Yaudah. Kalau gitu kita bikin nasi uduk pakai beras Jepang aja Nyil. Gimana? Iya si embul. Makin ngasalah aja. Kalau mau bikin nasi uduk sih ngapain nyari berasnya jauh-jauh ke Jepang? Pakai beras cianjur juga udah bisa kali. Salah satu teknologi yang digunakan para petani Jepang adalah alat tanam padi otomatis seperti ini. Seluas apapun lahan pertaniannya para petani gak akan capek lagi deh kalau pakai alat ini. Selain membantu memudahkan para petani hasil tanamnya pun jauh lebih rapi. Sehingga tingkat produktivitas tanaman padi jadi lebih tinggi. Padi yang baru ditanam ini selanjutnya baru bisa dipanen setelah 3 bulan. Sama seperti negara 4 musim pada umumnya masak panen padi di Jepang juga dilakukan di bulan September dan Oktober. Oke deh waktunya panen. Panen padi di Jepang dilakukan dengan mesin panen ini. Secara otomatis mesin akan memotong tanaman, memisahkan jerami, membersihkannya, dan sekaligus menampungnya dalam wadah khusus. Dengan bantuan mesin, lahan panen padi seluas ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu beberapa jam saja loh. Wah hebat kan? Penggunaan teknologi canggih di bidang pertanian ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengajak masyarakatnya agar mau bertani. Bahkan pemerintah juga siap memberikan bantuan langsung kepada siapapun yang mau menjadi petani di negeri ini. Wah keren banget ya. Hmm kalau di Indonesia ada gak ya program seperti ini? Oh iya, padi yang ditanam di Jepang sebagian besar adalah varietas Japonica Rice. Bentuknya lebih bulat dan komposisi nutrisinya jauh lebih menyehatkan. Orang Jepang menyebut beras yang baru dipanen ini sinmai. Setelah panen selesai, selanjutnya padi akan didistribusikan ke pabrik pengemasan. Dan salah satu pabrik terbesarnya ada di Hokkaido. Hasil panen yang masih dalam bentuk gabah dibawa masuk ke dalam tabung-tabung ini. Ada tiga tabung yang saling berhubungan. Di tabung pertama, gabah digiling secara otomatis untuk mengupas kulit sekamnya. Mesin penggiling berputar secara jarum jam dalam beberapa menit. Kemudian, gabah akan langsung dipindahkan ke tabung kedua. Di tabung kedua ini, gabah sudah menjadi beras pecah kulit atau brown rice. Proses penggilingannya sama seperti di tabung pertama. Nah, di tabung terakhir inilah, beras kemudian dibersihkan sampai berwarna putih. Proses penggilingan padi pada ketiga tabung tadi dijalankan dari ruang kontrol ini. Semuanya sudah serba komputer lho. Setelah itu, beras masuk ke tahap pengujian. Yang pertama, beras diambil sampelnya, lalu diukur kadar airnya. Kadar air ideal untuk beras adalah 15%. Berikutnya, uji warna putih pada beras. Beras yang lolos uji selanjutnya siap dikemas dan dipasarkan ke seluruh wilayah di Jepang. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengemas beras hingga puluhan ton lebih lho. Pengemasannya dijamin bersih dan higienis. Lihat saja tuh, semuanya serba mesin. Banyak yang mengakui beras Jepang punya kualitas terbaik karena punya rasa yang lebih lezat serta teksturnya yang pulen dan lengket. Kualitas beras Jepang ini banyak dipengaruhi oleh lahan pertaniannya yang sangat subur. Hampir sebagian besar padi di Jepang ditanam di tanah vulkanik yang kaya akan unsur hara. Sehingga kandungan nutrisinya jauh lebih sehat dari beras biasa. Selain itu, beras sinmai yang baru dipanen saat musim gugur juga punya rasa yang lebih fresh dan enak dibanding beras komai atau yang sudah disimpan lama. Nah, kalau yang membuat tekstur beras Jepang ini pulen dan lengket adalah kandungan amilosanya yang rendah. yaitu hanya sekitar 12-15 persen saja. Karena itulah, beras Jepang ini mudah diambil pakai sumpit dan cocok diolah menjadi sushi atau onigiri. Gimana? Siapa yang mau coba beras Jepang? Oishi banget! Sampai jumpa di video selanjutnya.